Dan hari ini saya akan melanjutkan mengenai all access ini, khususnya kita akan melihat mengenai kasih karunia Tuhan. Kata access sendiri, Anda masih ingat, Pastor Jimmy bulan lalu masih ingat bahasa aslinya apa? Prosa goge, yang artinya dari kata ago, to go, dan pros, artinya toward, artinya membawa atau memimpin leading or bringing into the presence of another person. Jadi kalau ada access, kita itu bisa dibawa ke hadirat atau ke satu tempat untuk berjumpa dengan seseorang. Masih ingat ya gambarnya Pastor Jimmy dengan Pak Obama gitu ya. Saya masih kalau ngomong kalah hari ini saya sama Pak Jokowi. Tapi poinnya access itu membawa kita kepada satu hadirat, presence. Dari seseorang yang bukan orang-orang biasa-biasa saja. Dan kita bicara ini accessnya is not just to president, but to the God of the most high God. Tuhan ala pencipta langit dan bumi, dia yang menciptakan saudara dan saya. Berapa dari saudara berkata hallelujah untuk itu? Hallelujah. Sebagian masih accessnya mungkin belum pas gitu. Tapi ini yang luar biasa. Ibrani pasal 4, ayat 14 sampai 16. Yuk kita baca sama-sama ya. Tiga ayat ini kita baca. Ini luar biasa sekali. Kalau saudara suka merenungkan baca Alkitab ini termasuk boleh juga jadi ayat hafalan. Oke? Ibrani 4, ayat 14 sampai 16. Hanya tiga ayat, baca bersama-sama dengan volume suara yang keras. Oke? Jemaat siap? Anda yang di rumah menyaksikan live stream, Anda juga boleh buka Alkitab Anda. Dan baca bersama-sama. Dua, tiga. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ayat 18, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, berapa dari kita hari ini memerlukan pertolongan Tuhan? Coba, kalau yang gak butuh pertolongan Tuhan, Anda bisa melihat Instagram atau minum kopi di bawah. Tapi kalau yang butuh pertolongan Tuhan, saya boleh lihat tangannya sekali lagi dilambaikan. Saya juga butuh saudara pertolongan Tuhan. Ada hal-hal saya tahu gak mungkin dengan kekuatan saya sendiri. Oke, kalau yang tadi sudah melambaikan tangan, sekarang juga boleh lihat kiri-kanannya gitu ya. Bener bro, lu bener-bener butuh gitu ya. Atau bener sis, lu bener-bener butuh pertolongan Tuhan. Gak bisa lu sendiri ya. Gak bisa kamu melakukannya sendiri. Dan kalau memang itu tadi Anda udah angkat tangan, lihat lagi kiri-kanan lalu katakan ini. Berarti lu harus dengerin firman Tuhan sungguh-sungguh hari ini gitu. Alright, ya. Oke, dan dikatakan supaya kita penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Berarti ada lawannya keberanian adalah apa saudara? Ketakutan. Berarti ada orang-orang yang takut menghadapi apa yang namanya sebenarnya tahta kasih karunia. Sehingga ketika mereka takut, mereka gak ngalami atau gak mendapatkan rahmat dan gak menemukan kasih karunia. Dan akhirnya gak dapat pertolongan. Nah, hari ini kita mau fokus mengenai satu kata yang saya suka sekali, yaitu kata Grace. Semua katakan Grace. Grace. Bagi anda pemirsa yang tidak mengetahui, saya setiap hari bersama dengan Grace. Di rumah saya bersama Grace. Tapi Grace yang saya maksud itu Grace yang lagi ngajar di IFJF Kids. Itu istri saya namanya Grace. Saya bersyukur dan saya tahu saya perlu Grace. Tapi Grace yang saya maksud di sini adalah Ibrani 4 ayat 16 tadi. Ada the throne of Grace. Ada tahta kasih karunia. Ada satu kasih Tuhan yang begitu besar. Dan kita tahu kadang-kadang kata Grace ini bisa disalah artikan. Di sini ada kita yang diperbankan, juga memakai kata Grace misalnya. Yaitu Grace period. Ada waktu kalau misalnya kita punya hutang atau kredit card gitu ya. Kita dikasih Grace period. Saya kalau punya kartu kredit, saya selalu mau bayar tepat waktu. Karena gak mau bayar bunga gitu ya. Paling rugi bunga, kredit card itu paling besar. Jadi saya mau. Tapi pernah suatu kali saya bayarnya kelewat satu hari. Lalu eh tau-tau saya bayar kena denda gitu. Saya marah-marah pakai kata Grace gitu. Gimana masa gak ada Grace period gitu. Nah kadang-kadang kita cuma memikirkan gitu ya. Saya pikir dikasih Grace gitu. Dan kemudian dibebaskan. Untungnya sih dibebaskan dendanya. Tapi utangnya tetap harus dibayar. Nah kalau kita bicara Grace yang di dalam Ibrani pasal yang keempat ini. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dari itu. Bahkan dikatakan di Ibrani 12 ayat 15. Looking carefully, less anyone falls short of the grace of God. Jadi kita harus melihat hati-hati jangan sampai kita gak menerima. Atau malah tadi takut untuk menghampiri tahta kasih karunia. Kalau kita bicara mengenai kasih karunia. Itu adalah God's unmerited favor. Kita mendapatkan kemurahan atau kebaikan Tuhan. Bukan karena jasa kita. Bukan karena kebaikan kita. Tetapi itu murni adalah pemberian Tuhan. Jadi pada waktu tadi Ibrani 4 ayat 16 dikatakan. Jangan takut untuk menghadap, untuk masuk menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Supaya dikatakan disitu bagaimana kita bisa menerima apa yang namanya rahmat. Dan kemudian kita menemukan kasih karunia. Saya mau ilustrasi sedikit ya saudara ya. Misalnya saya ini ada, kalau Pastor Joshua perlu 4 orang gitu. Saya 1 orang aja udah gak apa-apa. Tapi Anda membayangkan, saya engineer. Jadi saya suka matematik pakai. Anggaplah ini titik 0 begitu ya. Kalau Anda sumbu X disini, titik 0. Berarti kalau dari pandangan Anda. Kalau saya melangkah kesana, saya jadi minus apa positif? Daripada, ini ada engineer. Minus ya. Makin saya kesini minus 2. Makin sini minus 3. Oke, balik lagi ke titik 0. Kalau saya kesini, plus 1. Plus 2 gitu ya. Plus 3. Balik lagi ke titik 0. Saya mengilustrasikan begini. Apa sih yang maksudnya itu dengan rahmat. Atau dengan mercy. Mercy atau rahmat itu artinya, you don't get what you deserve. Artinya Anda gak mendapatkan apa yang sebenarnya harus Anda dapatkan. Jadi kalau Anda di posisi bersalah, minus lah ya gitu ya. Mestinya kalau orang minus itu, kalau masuk pengadilan apa saudara? Dibuktikan bersalah, dia akan dihukum. Betul? Kalau tiba-tiba dia tidak dihukum, artinya dia di titik 0 gitu ya. Tidak dihukum. Artinya dia dapat apa saudara? Mercy. Pengampunan. Rahmat. Jadi kalau kata rahmat itu, artinya mestinya Anda dihukum, tapi Anda gak dihukum. Karena ada orang yang sudah menanggung hukumannya. Pada waktu tadi kita angkat roti dan cawan yang berisi anggur itu, Yesus yang sudah menanggungnya. Sehingga kita bisa ada di titik ini. Maka itu kita gak perlu takut untuk menghadap tahta kasih karunia. Karena, apa saudara? Apapun minusnya kita, lihat tampang-tampang saudara ada yang di minus satu gitu ya. Ya ada salah-salah lah. Mungkin saudara pikir ya gue salah-salah dikit. Tapi beberapa mungkin merasa sangat terduduh. Karena baru saja tadi malam melakukan dosa minus 100. Dosa besar menurut Anda. Saya gak tahu. Saya gak tahu. Cuma tadi saya dapat penglihatan ada yang minus satu, minus lima. Kayaknya yang sana-sana minus dua puluh. But, tapi setiap dari kita mau minus dua puluh, mau minus ratus, ketika Anda menghadap tahta kasih karunia, Anda menerima apa saudara? Mercy dulu, mercy dulu. Mercy. Jangan cepat-cepat baca ayatnya. Menerima rahmat. Artinya, Anda tidak dihukum. Mesti Anda dihukum, Anda gak dihukum. Menerima rahmat. Titik nol. Tapi dikatakan juga menemukan apa saudara? Kasih karunia. Kasih karunia itu seperti gini saudara. Jadi Anda udah bersalah. Mestinya dihukum. Anggaplah gitu ya. Melakukan kesalahan apapun. Anda gak dihukum. Itu aja udah. Istilah kalau orang Chinese ada istilah. Ban-ban kamsya. Terima kasih banyak. Wah, sisi. Thank you. Kenapa? Gak dihukum. Tapi kalau orang menemukan kasih karunia, artinya you get what you don't deserve. Jadi Anda dapat hadiah malah saudara. Plus satu, bisa plus dua, bisa plus tiga, plus empat dan sebagainya. Itu. Anda mendapatkan kemurahan, kebaikan Tuhan. Anda tadi berbuat baik gak? Enggak tuh. Enggak melakukan apa-apa. Bahkan sebelumnya melakukan kesalahan. Tapi kesalahan saudara diampuni. Dan kemudian ada kasih karunia. Ada kasih karunia. We get what we actually do not deserve. Kita mendapatkan sesuatu yang sebenarnya gak layak kita dapatkan. That's why it's called grace. Unmerited favor. Sesuatu yang luar biasa. Dan kasih karunia ini, kita terima. Sejak kapan saudara? Sejak mulai kita diselamatkan, menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Sampai terus saudara. Dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam perjalanan kehidupan kita, kita menerima. Dan untuk menyelesaikan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ephesus 2, 8-10 mengatakan, Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Itu juga bukan hasil pekerjaanmu. Supaya jangan ada yang sombong. Jangan ada yang membanggakan dengan, Oh, ingat saudara tadi poinnya, Anda gak melakukan apa-apa. Tapi Anda mendapatkan kasih karunia Tuhan. You get something that you don't deserve actually. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama melihat. Kasih karunia bukan cuma untuk sekedar kita diselamatkan. Tapi di dalam Ephesus 2, bahkan di ayat yang ke-10 dikatakan, Karena kita ini buatan Allah. Coba lihat kiri kanan lagi deh. Saya senang hari ini lihat kiri kanan. Coba gak? Tampang saudara kayak buatan Allah gak? Saya sih bersyukur nih. Saya ini buatan Allah. Luar biasa. Kita ini buatan Allah. Dan dikatakan, Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan sesuatu. Jadi grace itu bukan cuma sekedar kita terima, Wah, iya, iya, terima kasih Tuhan. Dapat favor. Unmerited favor. Tapi Tuhan menyiapkan sesuatu. Pekerjaan baik. Yang udah dipersiapkan. Untuk kita boleh menghidupinya. Untuk kita hidup di dalamnya. Jadi grace is not just for salvation. Tapi grace adalah sesuatu yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yesus, imam besar kita. Dikatakan dia itu bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kata simpateo, simpati. Bisa bersimpati dengan kehidupan kita. Karena apa saudara? Dia hidup di dunia ini. Dia mengalami apa yang namanya divitnah. Dia mengalami apa yang namanya diperlakukan dengan tidak benar. Dia mengalami apa yang namanya sakit saudara. Ketika dia harus disiksa. Dicambuk. Luka-lukanya itu darah yang keluar. It's real. Ketika dia bergumul di taman Gethsemani. Menghadapi kematian saudara. Beberapa dari saudara mungkin senen depan perlu ketemu bos gitu ya. Bosnya kayaknya mungkin waduh udah serem sekali. Ada hal yang mungkin anda gagal. Tapi saya percaya ketika kita datang menghampiri tahta kasih karunia. Kita punya Great High Priest. Jesus. Yang bisa simpatize. Dia ngalami. Dia tahu apa yang pergumulan menghadapi kematian. Dan dia berdoa. Bapak kalau boleh cawan ini. Lalu daripada aku. Bagi hari ini beberapa dari kita juga menghadapi. Kayaknya minggu depan ini menghadapi. Tuhan kalau boleh cawan ini lalu. Tapi itulah momen dimana kita menghadap tahta kasih karunia. Ketika kita melakukan kesalahan. Ketika kita mungkin berdosa. When we messed up. Pada waktu kita kacau. Salah. Agama. Mengatakan when I messed up. My death is gonna kill me. Ada kepercayaan-kepercayaan yang mengatakan. Kalau saya salah maka Tuhan saya akan menghukum saya. Tapi the gospel. The good news. When I messed up. I need to call my death. Aku ini perlu berbicara dengan bapakku yang di sorga. Oleh sebab itu berbeda sekali saudara. Kadang-kadang saya juga sedih kadang-kadang ada orang Kristen ketika melakukan kesalahan justru lari dari Tuhan. Berapa dari saudara yang menyaksikan live stream. Kalau kau sudah lama gak ke gereja karena mau lari dari Tuhan. Justru pada saat engkau salah. Disitulah the good news. Disitulah yang di Ibrani 4 tadi. Mari kita dengan penuh keberanian. Jangan takut. Jangan lari dari Tuhan. Justru datang kepada Tuhan. Ingat perumpamaan tentang bapak dan anak yang terhilang. Bagaimana ketika anaknya melakukan begitu banyak kesalahan. Tapi ketika anaknya walaupun dia waktu itu takut-takut. Takut-takut tapi akhirnya dia balik kepada bapaknya. Dia menghadapi apa yang namanya penerimaan dari bapaknya. Next slide please. Jadi ini tulisannya nih saudara yang saya quote tadi. When I messed up, I need to call my daddy in heaven. Yang percaya katakan amin. So pagi hari ini apapun yang sedang kita hadapi, tantangan apapun. When you messed up, justru saat-saat itu. You need to find grace. Grace itu apa saudara? Grace is a person. Grace itu adalah Tuhan Yesus sendiri. To help in time of need. Disitulah saudara menemukan apa yang namanya help. Tadi anda udah angkat tangan di awal. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan. What kind of help do you need? Pertolongan seperti apa yang kau perlukan? You find grace. Tepungkat. Sekali lagi bukan grace yang lagi ngajar di atas. Tapi kasih karunia Tuhan. Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mati di kayu salib. Di akhir sermon ini kita sama-sama akan berdoa. Supaya apapun yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat bagaimana grace itu bekerja. Efesos 4 ayat 7 mengatakan. To each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift. Grace atau unmerited favor diberikan kepada kita tanpa diskriminasi dengan cara yang berbeda-beda menurut ukurannya Kristus. Jadi saya percaya setiap dari kita jangan-jangan suka compare. Kalau bicara mengenai grace, Tuhan itu memberikan. Sama. Tapi ada ukurannya memang masing-masing. The measure of grace untuk kehidupan kita. Jangan sampai justru. Saya gak tau kalau orang yang suka membandingnya tuh begini saudara. Lihat orang lain punya sesuatu itu kayaknya. Ah saya mau. Lihat sesuatu punya talenta ini saya mau. Maunya banyak banget. Saya bersyukur Tuhan juga udah ajarkan. Dan ada hal yang kamu bisa. Ada hal yang yaitu bagiannya orang lain. Dan itu menolong saya saudara. Untuk bisa memaksimalkan setiap talenta yang udah Tuhan berikan. Untuk bersyukur untuk kasih karunia. Yang Tuhan udah berikan di dalam kehidupan saya. Nah pagi hari ini bagaimana dengan kehidupan kita. Saya mau ajak kita sama-sama nanti melihat. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan kasih karunia ini. Dalam hal-hal yang praktis. Ada lima bidang. Dimana grace will operate in our life. Bagaimana kasih karunia itu beroperasi. Atau kasih karunia itu membawa pengaruh. Kalau saya melihat orang atau anda melihat orang ini. Hidupnya penuh kasih karunia atau enggak. Atau anda mau mengaca gitu ya. Hidupku ini orang yang graceful. Orang yang penuh kasih karunia. Mengalami kasih karunia atau tidak. Nah bidang yang pertama adalah dalam your identity. Jati diri anda. 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan. By the grace of God, I am what I am. By the grace of God. Oleh karena kasih karunia Allah. Aku ada sebagaimana aku ada. Jadi tadi jangan suka membandingkan diri anda dengan orang lain. Setiap dari kita diciptakan Tuhan. Tadi ingat Efesos 2 ayat 10 untuk melakukan pekerjaan baik. Yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya bersuka cita diberikan teman-teman tim pastoral yang sangat unik dan berbeda. Jati dirinya di dalam Kristus. Dan sangat unik. Mulai dari warna kulit berbeda. Misalnya disini ada Pastor Aaron. Kalau melihat dia, Pastor Aaron boleh berdiri. Kamera juga boleh disorot. Ini Pastor Aaron. Dia secara fisik berbeda. Tetapi di dalam Kristus kita punya kesamaan. Tapi punya keunikan juga. By the grace of God. Thank you Pastor Aaron boleh duduk. Saya bersyukur juga kenal apa yang namanya Pastor Sam. Pastor Sam boleh berdiri. Nah ini luar biasa. Mungkin anda jarang melihat. Tapi kalau Sabtu berdoa. Waduh hadirat Tuhan bagi jemaat. Para volunteer semua. Ingat Sabtu dua minggu sekali kita ada doa bersama-sama. Belum lagi Pastor Evan. Pastor Evan ini saya belajar. Dulu saya melayani. Waduh sama dia. Kalau sama dia semuanya beres. Bisa diatur. Pokoknya semuanya lancar. Super Sunday. Ini ngatur begitu banyak orang. Nah tapi kita bergerak saudara. Eh Pastor Evan boleh berdiri juga lah. Ntar kok sampai gue gak disuruh berdiri. Ya bos lah. Kenapa? Karena dia, terima kasih Pastor Evan. Dia memang jago. Tapi nanti saya mau bikinin film lah buat Pastor Evan. My Smart Boss. Kan kalau stupid boss aja laku. Masa My Smart Boss gak laku. Saya mau bikinin film lah nanti buat Pastor Evan. Nah bayangkan ya saudara ya. Saya bersyukur luar biasa bahwa. Kita punya jati diri masing-masing. Punya keunikan masing-masing. Itu karena memang apa? Kasih karunianya Tuhan. Kasih karunianya Tuhan. Nah gak hanya jati diri. Bagaimana the grace is influence our life. Dalam perilaku kita. Kita berhormat. We behave in the world. By the grace of God. Lewat perilaku kita. Nah disini saya mau ajak jemaat sama-sama. Kalau kita gak hati-hati. Kita ini menjadi orang Kristen yang bisa menjadi judgmental. Tau ya. Jadi suka menghakimi. Kenapa? Karena merasa diri kita. Oh yang sudah ditebus oleh Tuhan. Udah paling benar. Dan orang yang lain. Tidak ada yang sebenar diri kita. Perilaku kita gak mencerminkan. Padahal kasih karunia Tuhan itu awalnya gimana? Kasihnya dia itu. Dia datang untuk apa sih saudara? Untuk orang-orang yang tadi di posisi apa saudara? Minus. Orang-orang yang di posisi minus. Dia datang untuk orang-orang yang di posisi minus. Dia bisa melihat Sakeus yang hidupnya berdosa. Yang hidupnya korab. Tapi kemudian bisa datang untuk makan di rumahnya Sakeus. Yesus lewat perilakunya. Dia bisa graceful kepada wanita yang sudah mau dirajam oleh begitu banyak orang karena berdosa. Tapi kemudian Yesus bisa extend the grace. memberikan penerimaannya, memberikan kasih karunianya. Dan dia bilang, aku gak menghukum kamu. Artinya terima apa saudara? Terima rahmat. Terus dia bilang, ini aku doain kamu lah ya. Pergi. Dan jangan berbuat dosa lagi. Gak ditulis sih di Alkitab. Tapi kalau saya mengenal Yesus yang saya sembah. Udah kamu jangan melacur lagi ya hidupmu. Mungkin Yesus ini, ini bayangan saya versi, versi bayangan saya saudara. Gak ditulis di Alkitab. Tapi tau Yesus yang graceful. Mungkin dia berikan, dia panggil mungkin. Bendaharanya. Yudas tolong kasih pinjaman modal. Untuk dia usaha. Betul ya Harville ya? Udah jangan melacur lagi, pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Kira-kira begitu saudara. Itu nanti kalau saya diizinkan nulis versi Daniel. Tapi that's the grace of God. Bagaimana dengan kehidupan kita, perilaku kita. Ketika kita diampuni oleh Tuhan. Lalu kita melihat orang yang bersalah sedikit saja. Kita gak bisa extend the grace. We are so judgmental. Indonesia sedang menghadapi momen-momen. Tinggal berapa hari? Sepuluh hari ke depan. Saudara akan memilih. Kita aja tadi lewat. Ada orang yang berkampanye. Tim yang berkampanye. Dan mungkin sebagian dari Anda. Either mungkin, oh ya saya pro atau saya pro yang lainnya. Kadang-kadang kita bisa juga judgmental. Terhadap orang-orang yang mungkin gak sama dengan kita. Saya gak mengatakan bahwa Anda, aduh daripada bingung saya gak usah memilih yang mana-mana. Tetap kita harus berdoa, justru harus memilih. Justru harus menggunakan hak pilih Anda pada tanggal 17 April. Oke? Nah, tapi kehidupan kita. Walaupun ada orang yang kita pikir, wah berbeda sekali. Tapi jangan kita menghakimi. Atau bahkan ya saudara ya, kadang-kadang sama saudara seiman. Saya bisa melihat. Dan saya bersyukur, ini mungkin banyak di tempat lain lah ya. Disini sih cukup baik-baik. Kalau ada yang salah gitu ya, rasanya udah tidak ada ampun bagimu. Gak ada kesempatan lagi. Saya bersyukur, saya kenal Pastor Jimmy. Saya juga buat kesalahan. Dia cuma bilang, pokoknya kamu jujur aja ya Denia. Salah sih boleh lah berulang-ulang. Asal jangan kesalahan sama diulang berkali-kali. Tapi saya tahu, ada waktu saya juga mengalahkan kesalahan yang sama. Bisa berulang lagi, saudara. Bisa berulang. Tapi kalau kita, jujur. Satu dengan yang lain, open. Kita gak gampang juga judge satu dengan yang lain. Di dalam keluarga, hubungan suami-istri. Saya berdoa, kita jaga perilaku kita. Jangan gampang suami ngejudge istri atau istri ngejudge suaminya. Tiba-tiba suami pulang malam sedikit aja. Mungkin suami bilang, saya ada kerjaan. Mana, bisa lihat gak handphone kamu? Gue mau cek gitu. Itu udah gak percaya, udah dijudge dulu. Jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan. Suami juga dengan istri gitu ya. Ayo belajar ya. Jaga bagaimana kita bertindak. Berikutnya, bagaimana kita berkata-kata percakapan Anda. Your way of speaking. Bagaimana cara kita bicara. Saya pernah saksikan ya, saudara. Ada waktu dimana saya itu harus mengontrol perkataan saya. Karena yang keluar dari mulut saya, itu seringkali kata-kata yang nyelekit atau bikin sakit hati. Saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Rok Kudus, tolong dong. Supaya kalau mau keluar yang kata-kata menyakitkan, direm gitu. Sampai digigi. Sampai digigi di ujung gitu ya. Mungkin karena banyak itu gigi saya agak maju ke depan sedikit. Karena menahan banyak sekali dorongan-dorongan kata-kata yang menyakitkan. Tapi Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan. Itu di kepala udah ada. Sampai hari ini kadang-kadang di kepala ada, saudara. Tapi saya gak izinkan itu keluar. Karena kalau udah keluar, itu kayak odol yang udah dipencet, saudara. Keluar, mau dimasukin lagi susah, saudara. Dan saya bersyukur. Ya itu nanti istri saya, kalau mau tanya dulu PDR suka ngomong apa. Istri saya itu mengalamin waktu masih pacaran. Itu masih pacaran. Dan setelah menikah, puji Tuhan lah, sudah sangat berkurang dan sudah sangat baik. Karena apa? Saya tinggal bersama Grace. Boleh tepuk tangan. Yang mau tepuk tangan, boleh. Dua hal lagi yang terakhir, saudara. Gak hanya dalam perkataan. Kita harus punya pengharapan. Baik untuk masa depan kita. Even eternal life. Dikatakan bahwa our future, God and His grace is everlasting. Set your hope fully on the grace that will be brought to you. At the revelation of Jesus Christ. Selalu, saudara, masa depan. Ingat, titik nol tadi. Kita harus berani menghadap tahta kasih karunia. Kenapa, saudara? Di tahta kasih karunia itu, kita apa, saudara? Mendapatkan apa? Rahmat, pengampunan. Dan kemudian kita berjalan dan kita menemukan grace. Bukan hanya pada saat kita diselamatkan. Tapi ketika kita menjalani kehidupan keselamatan kita. Ketika kita berjalan bersama dengan kasih karunia itu. God and His grace is everlasting. Set your hope. Selalu ke depan. Ada hal-hal yang dasyat. Yang luar biasa. Yang Tuhan berikan. Tuhan gak pernah rancangkan Yerimia 29-11 masa depan. Untuk kecelakaan buat saudara dan saya. Selalu masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang baik. Untuk kita semua. Dan yang terakhir. Pengharapan. Our hope. Beyond that. Grace reigns. Through righteousness. Leading to eternal life. Kita boleh bersyukur. Bahwa di dalam Kristus. Melalui Kristus. Kita menerima apa yang namanya. Kasih karunia. Demi kasih karunia. Through Jesus. We receive grace. Upon grace. Grace is not just for a moment. Gak hanya pada waktu. Oh ya aku terima kasih karunia Tuhan. Aku sudah diselamatkan. Aku bersyukur. Untuk tubuh dan darah Kristus. Tapi grace. Kita pakai dalam kehidupan kita. Bersyukur untuk jati diri kita. Di dalam Kristus. Jangan pernah lupa. Ini menuntun kita. Dalam kita bertindak. Berperilaku. Dan mengalami. Saudara apa yang namanya. Unmerited favor. Dan saya bersyukur. Dalam pelayanan. Di dalam keluarga. Saya melihat berulang kali. Dan kalau pikir-pikir. Saya juga. Aduh Tuhan. Saya ini mestinya. Gak layak. Gak layak. Tapi Tuhan berikan keluarga yang baik. Mulai tadi ya. Berikan istri namanya Grace. Aduh luar biasa. Berikan empat anak. Tadi malam anak saya pulang dari Bandung gitu ya. Dia satu semester paling pulang dua kali. Tapi last night. Saya sampai tadi pagi. Saya bilang Tuhan terima kasih. Kalau saya bisa masih ngobrol. Masih bisa main bersama. Main yang simple sih tadi malam saudara. Mainnya apa tau gak? Main Pancasila lima dasar. Ada yang tau gak? Saya pikir. Kali malam diajak itu. Saya biasanya suka juga nolak. Tapi tadi malam saya bilang let's do it. Kenapa? Karena kita bersyukur ada di Indonesia. Walaupun tau kan yang main Pancasila lima dasar. Terus huruf apa gitu. Kita nulis. Sambil berjanda-berjanda gitu. Kita semua masih kompetitif gitu ya. Apa ya semua. Kita bersyukur. Kasih karunia saudara. Perilaku kita. Perkataan kita. Mungkin kita ngalami apa yang namanya kata-kata kita bisa menyakitkan. Hari ini bertobat saudara. Dia bapak yang baik. Dia udah gak ungkit-ungkit lagi tuh minusnya saudara. Oleh sebab itu jangan takut menghadap kepada dia siang hari ini. Hadap tahta kasih karunia. Terima rahmatnya. Terima pengampunannya. Terima mersinya. Temukan kasih karunia. Walaupun itu katanya temukan. It's an I love it. It's an active word. Menemukan dalam perjalanan. Jangan pernah lupa. Dalam jati diri kita. Dalam perkataan kita. Dalam perilaku kita. On the way. We look at the future. Melihat masa depan kita. Dengan penuh pengharapan.